Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayiban mubarokan fihi kama yuhib burabbuna wa yardo. Asyadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna Muhammad dan abdu wa rasuluh la nabi wa la rasulah ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa. Kita kembali lagi di acara kesayangan kita di Kisah Teladan. Di kesempatan kali ini. Seperti biasa kita akan menceritakan sebuah kisah-kisah. Yang setelah mendengarkannya insya Allah kita akan mendapatkan sebuah keteladanan. Yang mungkin ya bisa kita tetapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin kita mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Keimanan yang sangat-sangat luar biasa. Kecintaan yang sangat-sangat yang wuh. The best of the best. Kita dapat katakan seperti itu. Pemirsa hari ini di kesempatan kali ini kita akan menceritakan lanjutan dari kisah Zaid bin Harissa. Yang telah kita ceritakan di episode sebelumnya. Nah di episode yang lalu kita telah menceritakan bagaimana proses perjalanan hidup Zaid bin Harissa. Ya mendapatkan hidayah yang Allah berikan kepada seorang sahabat yang mulia ini. Beliau termasuk sabi kunal awalun. Beliau juga termasuk orang yang mendapatkan kecintaan yang sangat luar biasa. Ya dari Rasulullah s.a.w. Ia sangat mencintai Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah s.a.w. belum diangkat menjadi nabi dan juga rasul. Maka Zaid bin Harissa masih tetap ya mencintai Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana dia lebih mencintai Muhammad bin Abdullah ketimbang keluarganya. Keluarganya ketimbang ayahnya ketimbang ibunya. Terbukti dari kisah yang kita ceritakan di episode yang lalu bahwasannya ketika ayah dari Zaid bin Harissa datang untuk menjemput Zaid. Ya untuk memberikan tebusan kepada Muhammad bin Abdullah ketika itu. Untuk memberi tebusan agar kiranya Rasulullah s.a.w. mengizinkan untuk membawa pulang Zaid bin Harissa. Tapi apa yang dikatakan dari Rasulullah? Wahai saudaraku aku akan memberikan sebuah penawaran yang baik untukmu. Kalau tu anak itu Zaid bin Harissa ya menginginkan pulang bersamamu maka aku akan berikan. Silahkan tanpa harus kamu bayar. Tanpa kamu harus menebusnya dengan tebusan harta yang kau bawa. Tapi kalau dia menginginkan untuk tinggal tetap bersamaku maka kau harus bisa mengikhlaskan anakmu untuk tinggal bersamaku. Akhirnya ketika hal tersebut telah disetujui Rasulullah memanggil Zaid bin Harissa. Kemudian Zaid sangat luar biasa. Ia memilih untuk tinggal bersama Rasulullah s.a.w. Akhirnya Zaid bin Harissa pun tinggal bersama Rasulullah s.a.w. Nah pemirsa kita akan lanjutkan kembali kisahnya. Jadi Rasulullah itu sangat mencintai Zaid. Ia terbukti bahwasannya Zaid mendapatkan sebuah gelar yaitu Zaid al-Hub atau Zaid yang dicintai. Bahkan anaknya yaitu Usamah bin Zaid. Ia termasuk adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah s.a.w. Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah mengatakan. Ya Rasulullah ketika menggendong Hassan dan Hussain. Beliau juga tidak pernah lepas dari menggendong putra dari Zaid bin Harissa. Yaitu Usamah bin Zaid bin Harissa. Selalu di gendong bareng. Itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah s.a.w. Menganggap bahwasannya ini anak ini adalah cucuku juga. Walaupun Allah telah membantah bahwasannya tidak boleh merubah nasab. Seseorang yang awalnya dia bin Fulan menjadi bin Fulan misalkan. Harus tetap dengan dinasabkan dengan ayah kandungnya. Karena kejadiannya Rasulullah pernah mengganti Zaid bin Harissa menjadi Zaid bin Muhammad. Maka Allah tagur Rasulullah untuk mengembalikan Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harissa kembali. Pemirsa yang rahmatkan Allah s.w.t. Ada sebuah kisah yang menarik yang diceritakan oleh umul mu'minin Aisyah binti Abi Bakrin. Bahwasannya ketika Rasulullah s.a.w. telah hijrah ke Madinah. Rasulullah sedang tidur di rumah Aisyah r.a. Kemudian pemirsa yang rahmatkan Allah s.w.t. Ia mendengar bahwasannya Zaid telah hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah s.a.w. Rasulullah pun pemirsa dengan tidak memakai baju. Tidak memakai selai kain pun di badan Rasulullah. Kecuali yang digunakan untuk menutupi pusat sampai lututnya saja. Ataupun aurat Rasulullah saja yang tertutupi. Ketika tahu bahwasannya Zaid bin Harissa datang. Rasulullah s.a.w. langsung bangkit dari tempat tidurnya. Datang dan memeluk Zaid bin Harissa yang telah tiba. Dan sangat diridukan oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah datang dan memeluk Zaid bin Harissa. Dan mencium dari kening Zaid bin Harissa. Begitu cintanya Rasulullah terhadap Zaid. Luar biasa. Itulah sebuah kecintaan yang sangat luar biasa. Walaupun tidak ada hubungan darah antara Rasulullah dengan Zaid. Tapi Rasulullah menganggap bahwasannya Zaid itu adalah sama seperti anaknya. Luar biasa. Walaupun Zaid adalah anak orang lain. Tapi kecintaan Rasulullah terhadap Zaid tidak kita ragukan lagi. Begitu juga dengan Zaid. Kecintaannya dengan Rasulullah. Tidak kita lakukan. Terbukti. Zaid bin Harissa lebih memilih tinggal bersama Rasulullah s.a.w. Ketimbang dia pulang dan tinggal bersama ayah dan ibunya. Kecintaan yang sangat luar biasa. Bisakah kita sebagai orang zaman sekarang bisa lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang orang tua kita. Ketimbang istri kita. Ketimbang anak-anak kita. Ketimbang sahabat-sahabat kita. Ketimbang teman-teman kita, tetangga kita dan lain sebagainya. Hal yang sangat luar biasa. Itulah hal yang perlu kita tularkan dari hati Zaid bin Harissa. Harus kita copy. Harus kita tularkan ke dalam hati kita. Masya Allah. Pemirsa yang terhamati Allah s.w.t. Insya Allah kita akan ceritakan lagi bagaimana kepahlawanan dari Zaid bin Harissa. Ketika diutus oleh Nabi s.w.t. ke sebuah medan peperangan. Yang peperangan tersebut menjadi hari terakhir Zaid bin Harissa tinggal di bumi ini. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di kisah teman-teman. Terima kasih telah menonton! Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan. Kita masih menceritakan sosok sahabat yang mula. Yaitu Zaid bin Harissa. Tadi sudah kita ceritakan bagaimana kecintaan Rasulullah terhadap Zaid bin Harissa. Bagaimana kecintaan Rasulullah terhadap anak-anak keturunan dari Zaid bin Harissa. Bagaimana Rasulullah sangat-sangat mencintai Zaid bin Harissa. Begitu juga dengan Zaid bin Harissa yang sangat mencintai Rasulullah s.w.t. Maka tidak heran ketika kalau kita membaca sejarah orang yang pertama kali masuk Islam. Maka tersebutlah salah satunya diantaranya Zaid bin Harissa. Bagaimana tidak dia tinggal bersama Rasulullah s.w.t. Dia tahu bagaimana kehidupan sehari-hari Rasulullah s.w.t. Dia tahu bagaimana Rasulullah adalah orang yang amanah. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang tidak pernah sekali pun berbohong. Akhlaknya baik dan tak mungkin dia menyakiti orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t. Kita lanjutkan kembali. Akhirnya pemirsa sebuah ujian yang sangat berat. Yang dirasakan oleh Rasulullah s.w.t pun benar-benar terjadi. Nah kejadiannya adalah pada tahun 8 Hijriah. Allah s.w.t berkehendak untuk menguji Rasulullah s.w.t. Nah ini ceritanya ini adalah Rasulullah banyak kehilangan orang yang dicintainya ketika itu. Nah diantaranya kisahnya itu dimulai dari ketika Rasulullah s.w.t. Dia mengutus Al-Haris bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busro yang mengajaknya kepada Islam. Nah dia secara Rasulullah itu kan sering membuat surat. Kemudian mengirim surat tersebut kepada Raja-Raja pemimpin-pemimpin bangsa ketika itu. Nah tak lupa dia mengirimkan kepada Raja Busro. Ketika Al-Haris tiba di daerah Mu'ta yaitu dekat sebelah timur Yordania nih pemirsa yang rahmatnya Allah. Salah seorang pemuka Qabila Ghassan yaitu Surahbil bin Amru. Nah itu mencegat utusan dari Rasulullah s.w.t tersebut. Setelah dicegat kemudian ditangkap dan mengikatnya. Lalu nih pemirsa sebuah hal yang sangat-sangat kecih yaitu utusan Rasulullah s.w.t itu dipenggal kapalanya. Sehingga membuat murka Nabi s.w.t. Kenapa? Karena dahulu utusan-utusan itu tidak boleh disakiti. Utusan-utusan pemimpin itu dia mau dia ngirim surat ataupun dia mengirimkan kabar. Itu tidak boleh disakiti apalagi dibunuh. Kenapa? Kalau dia dibunuh itu namanya ngajak perang. Maka Rasulullah s.w.t sudah tahu hal tersebut. Rasulullah s.w.t pun marah karena utusannya telah dibunuh. Ini sama aja udah nantangi perang. Maka Rasulullah s.w.t oleh sebab itu karena telah membunuh utusan Nabi s.w.t maka sama saja sudah menutup genderang perang bersama Rasulullah s.w.t. Akhirnya nih pemirsa Rasulullah s.w.t pun menyiapkan 3.000 pasukan untuk menyerang. Untuk berangkat menuju ke daerah yang namanya Mu'tah. Nah jadi pemirsa yang rahmati Allah s.w.t. 3.000. Kemudian Rasulullah s.w.t pun mengatakan. Aku akan mengangkat beberapa orang pemimpin diantara kalian menjadi panglima perang ya. Aku mengangkat Zaid bin Harisah untuk menjadi panglima perang. Untuk mengawal 3.000 prajurit tersebut. Kemudian kalaulah nanti Zaid bin Harisah gugur. Maka posisinya akan digantikan oleh Ja'far bin Abu Talib. Kalaulah Ja'far bin Abu Talib ya telah gugur juga. Maka kepemimpinan akan diambil oleh Abdullah bin Ruaha. Kalaulah nanti Abdullah bin Ruaha juga gugur. Maka kepemimpinan akan kita kembalikan kepada kaum muslimin. Pilihlah sesuka hati kalian yang cocok untuk kalian angkat jadi seorang pemimpinan. Hal tersebut pemirsa yang rahmati Allah s.w.t. Sudah menjadi kodi keras bahwasannya 3 orang yang disebutkan oleh Nabi s.w.t. Akan gugur di medan perang. Bagaimana tidak ketika Raja Romawi mendengarkan perkataan tersebut. Atau mengetahui bahwasannya Muhammad telah mengirimkan 3.000 prajurit ke Muqtah. Maka pemirsa yang rahmati Allah s.w.t. Pasukan itu pun setelah berangkat ke Ma'an sebelah timur Yordania. Kemudian ketika Raja Romawi mendengarkannya. Maka Raja Romawi pun mengutus 100.000 pasukan. Untuk membela daerah Gosan. Nah ya tadi kan daerah Gosan tadi tuh yang telah membunuh utusan dari Rasulullah s.w.t. Kemudian nih pemirsa yang rahmati Allah s.w.t. Tidak hanya 100.000 pasukan. Melainkan dia juga yang menyiapkan 100.000 pasukan lagi dari orang-orang bangsa-bangsa Arab, orang-orang kafir, orang-orang musrikin yang membela orang-orang Romawi. Akhirnya 200.000 pasukan menghadang pasukannya Nabi s.w.t. Yang jumlahnya hanya sekitar 3.000 pasukan. Bayangin 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Uang aja kita kalau 3.000 pera itu naik angkot palingan cuma berapa kilometer aja. Kalau sampai 200.000 itu udah antar provinsi. Itu kalau duit. Ini orang pemirsa. 200.000. Itu orang semua gak diselipi sama patung. Enggak. 200.000 orang semua ngelawan 3.000. Berapa banding berapa itu? Hitung sendiri dah. Mungkin sekitar 1 banding 7. Gimana ngelawannya? 3.000 pasukan. 1 banding 70 gak mungkin bisa menang. Kalau secara logika kita. Nih kita 3.000 orang nih. Ayo rami-rami 2.000. Jumpa lawan 200.000. Guh. Peribin. Banyak kan? Secara logika. Tapi lihatlah bagaimana sejarah telah mencatat. Bagaimana perang mukta. Pemirsa yang rahmatullah s.w.t. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali kisah dari Zaid bin Harissa setelah jadah berikut ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah telah dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Zaid bin Harissa. Bagaimana tadi Zaid bin Harissa telah ditunjuk oleh Rasulullah s.w.t. Untuk menjadi panglima perang. Dikirim ke mukta untuk berperang melawan orang-orang Romawi ketika itu. Dan dibekali dengan 3.000 prajurit akhirnya Zaid bin Harissa pun berangkat. Dan ketika mendengarkan atau berangkat sebelum sampai ke mukta yaitu di daerah bermalam dia di daerah Ma'an. Di daerah Ma'an tersebut pemirsa dia mendengarkan bahwasannya orang-orang Romawi telah menyiapkan 200.000 pasukan untuk menghentikan 3.000 pasukan yang dikirim oleh kaum muslimin. Wah mulai nih mereka pun menjadi rapat disitu. Wah ini gimana nih? 200.000? Kita cuma 3.000? Habis lah kita nih. Gimana ya? Banyak banget nih. Wah gitu lah. Udah lah gini aja lah kita tulis aja surat sama Rasulullah. Kita tunggu aja Rasulullah. Responnya gimana? Apakah kita suruh pulang? Apakah kita suruh maju aja? Apakah nanti Rasulullah akan menambah pasukan untuk kita atau gimana? Jadi setelah rapat-rapat-rapat ada salah satu diantara mereka mengatakan begini. Eh kita berperang itu bukan masalah jumlah sedikit atau jumlahnya banyak. Melainkan kita berperang itu ya. Kita berperang di jalan Allah. Di agama Allah. Menegakkan kalimat La'ilah Ilallah. Kalau kita mati kita akan syahid. Kalau kita hidup maka kita akan mulia. Jadi mau dia berapa juta orang pun. Gak usah takut. Kita maju aja. Masya Allah. Akhirnya pemirsa bener. Maju. Akhirnya perang pun pecah. Mana pula. Tiga ribu pasukan melawan dua ratus ribu pasukan. Nolnya aja banyak kalahnya. Nolnya aja kalah dua biji. Bayangin nih pemirsa. Tiga ratus. Eh tiga ribu pasukan melawan dua ratus ribu. Kurang. Wah. Secara logika seharusnya kaum muslim ini udah kalah. Tapi enggak. Mersa. Kita lihat peperangannya. Ingat pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau panglima perang kalian gugur. Yaitu Zaid bin Harissa gugur. Maka gantilah panji Islam. Dipegang oleh Ja'far bin Abu Talib. Tapi kalau beliau gugur juga. Maka panji Islam akan dipegang oleh. Siapa? Abdullah bin Ruaha. Tapi kalau Abdullah bin Ruaha juga sudah gugur. Maka pilihlah pemimpin sesuka hati kalian. Ternyata pemirsa yang terhormati Allah subhanahu wa ta'ala. Perang berkecamu. Wah. Lawannya 200 ribu pemirsa. Ambil panas. Perang. Kamu muslim ini semangat aja. Pokoknya mati. Suka. Hidup. Mulia. Itu aja motivasinya. Perang. 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 Dan begitu juga. Dengan sosok sahabat mulia kita tadi. Yang kita ceritakan. Zaid bin Harisah. Berperang dengan keberan. Wah. Tapi pemirsa yang terhormati Allah subhanahu wa ta'ala. Zaid bin Harisah bisa menghadapi orang yang ada di depannya. Yang ada di sampingnya. Bahkan di belakangnya bisa dihadapi. Tapi nih pemirsa. Ya. Dia tidak bisa lepas dari sniper-snipernya orang Romawi. Dari panah-panahnya orang Romawi. Akhirnya. Satu tertusuk. Dua tertusuk. Tiga tertusuk. Dan beberapa tusukan. Dari anak panah orang-orang Romawi. Membuat jatuh. Dan gugur. Pahlawan kita. Yaitu Zaid bin Harisah. Telah gugur. Di medan perang Muqtah. Ketika kaum muslimin melihat. Ternyata panglima perangnya telah gugur. Zaid bin Harisah telah gugur. Maka. Kepemimpinan. Digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Ketika Ja'far bin Abi Talib. Maju. Ini pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'far bin Abi Talib pun kebacok tangan. Melundung tangannya. Lepas. Tapi ketika tangannya sudah lepas pun. Ja'far tetap berdiri. Tegak. Untuk mengangkat panji kaum muslimin. Terbacok lagi. Sampai hanya bisa didekat panji kaum muslimin ketika itu. Dan. Ketika. Perlawanan makin sengit. Maka Ja'far bin Abi Talib juga ikut gugur di medan perang. Dua panglima perang Islam sudah gugur nih. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu. Maka diangkatlah. Abdullah bin Rawaha untuk menjadi pemimpin kaum muslimin ketika itu. Maka Abdullah pun menjadi pemimpin atau panglima perangnya kaum muslimin. Perang di situ. Dan. Sudah bisa kita prediksi bahwa sani Abdullah bin Rawaha juga gugur. Di medan perang. Tiga jenderal yang telah diutus Nabi SAW. Gugur dalam peperangan. Akhirnya kaum muslimin pun. Yang mengangkat. Khalid bin Walid. Walaupun awalnya Khalid bin Walid itu menolak untuk. Menerima menjadi panglima perang. Di perang tersebut. Karena dia merasa dia masih Islamnya masih baru. Khalid bin Walid baru masuk Islam ketika itu. Tapi karena keadaan. Yang menuntut. Akhirnya Khalid bin Walid pun. Menjadi pemimpin ataupun panglima perang kaum muslimin ketika itu. Akhirnya Khalid bin Walid pun. Membuat. Rancangan baru. Strategi baru. Yang menukar. Barisan sebelah kanan ke sebelah kiri. Yang depan menjadi belakang. Hingga akhirnya berperang. Sehingga membuat kebingungan orang-orang Romawi. Nengok. Ini orang ini kok udah beda lagi orang yang mukanya nih. Gak yang tadi lagi. Karena sudah diroker. Sehap kiri ke sehap kanan. Sehap kanan ke sehap kiri. Orang yang di depan ke belakang. Jadi mukanya berubah-berubah. Wah ini gila nih. Makin nambah nih orang-orang muslimin nih. Masa. Tiga ribu orang kok gak habis-habis itu tadi. Wah. Mersa yang rahmatullah s.w.t. Sehingga membuat pasukan Romawi mundur. Yang dua ratus ribu tadi mundur. Teratur. Mersa yang rahmatullah s.w.t. Ketika mendengar Rasulullah s.w.t. Ya. Kaum muslimin bisa memukul mundur. Dua ratus ribu pasukan orang Romawi. Rasulullah turut bahagia. Namun dia juga bersedih. Dengan wafatnya orang-orang yang ia cintai. Kemudian. Dia datang nih satu persatu. Keluarga dari orang-orang yang wafat tersebut. Diantaranya adalah keluarga Zaid bin Harissa. Ketika sampai di depan pintu Zaid bin Harissa. Rasulullah disambut oleh putri kecil dari Zaid bin Harissa. Dan putrinya pun menangis. Karena ayahnya telah kukur di medan perang. Rasulullah juga pun menangis. Dan tangisan tersebut. Kemudian. Zaid bin Ubadah berkata kepada Rasulullah s.w.t. Apa ini wahai Rasulullah? Kata Rasulullah s.w.t. Rasulullah s.w.t. Pun mengatakan. Ini adalah tangisan orang. Yang mencintai orang yang dia cintai. Masya Allah. Kemirsa. Dalam perang Mu'tah. Kita dapat informasi bawasannya. Kaum muslimin hanya gugur sekitar belasan orang saja. Sementara. Orang-orang Romawi. Itu bisa gugur sampai ratusan orang. Sehingga membuat kemenangan yang sangat luar biasa. Dicapai oleh kaum muslimin. Sampai disini dulu perjumpaan kita. Semoga kita mendapatkan ke sebuah teladanan. Yang bermanfaat. Bisa kita dengarkan. Dan bisa kita terapkan. Dan juga bisa. Menjadi motivasi bagi kita. Sebuah keimanan yang sangat luar biasa. Yang dimiliki oleh para sahabat. Sebuah kecintaan yang sangat luar biasa. Yang dimiliki oleh sahabat. Semoga kita bisa mencintai Rasulullah s.w.t. Lebih kita cintai daripada. Seluruh manusia. Yang ada di sekitaran kita. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan Subhanakallahumabihamnikasadu ala ilahi ila anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton